Hai iya kembali lagi channel Rufrofik 99 dan di video kali ini gua akan unboxing satu karakter yang biasa-biasalah seperti apa gesya karakternya nah ini dia karakternya namanya si Rosaria gesya yang baru dapat di ya sore hari gue baru kaca ya kita di sini ya kesini penampilannya gesya untuk Rosaria gesya wajah dari wajahnya ya sepertinya gesya bentuknya dari kita lihat dari dekat ya gesya ndi wajahnya gesya Wow ini menurut gue starter ini seperti takau di Azulet dan untuk kodongnya ini kayak itu ya kayak lapang Liberty dan dressnya ya biasa nih suster Kenapa kok ini ya kostumnya ya gini ya ini berbahaya ini Oke ya ini penampilannya Allah ya kita tampak dari samping ya bagus dari samping kita lihat dan tampak belakangnya Wow Wow amazing sekali kalau lihat dari belakangnya ada menyeramkan ya gesya mungkin enak dipanjang Oke gesya enak dipanjang gesya Oke sekarang kita lihat ke konstelasi ya gesya untuk kita lihat-lihat pasif dari konstelasi yang pertama ya geset untuk konstelasi yang pertama yaitu setelah rosaria mengakibatkan serangan atlet attack speed dan jimek normal attack rosaria meningkat 10% selama 4 detik ini bagus juga ini koji satu kalau kalian dapat saya satunya lagi nih op no buat main tips ya bisa untuk di konstelasi kedua yaitu durasi es lens yang terbentuk dari di talent apa itu pet of termination bertempat berdetik berarti itu di elemental presenya gesya bertambah lama ya dan selanjutnya dikonstelasi empat kita loncat ke konstelasi keempat dan kau selagi sikit-sikit tidak penting ya untuk menambah level ya untuk konstelasi keempat yaitu serangan create yaitu ravaging confession memulihkan lima energi rosaria hanya dapat berbitu sekali setiap ravaging confession ditelancarkan mungkin untuk menambah peto ya menambah energi rosaria kan dan konserasi keenam yaitu serangan dari red of termination dapat mengurangi 20% fiskal terbis khusus selama 10 detik untuk c6 ya menghancurkan imunnya itu ya eh betul bisikal resnya ya apalagi menghadapi karakwet musuh-musuh yang lebih besar itu itu c6 juga digunakan ya kalau menurut gue ya lebih baik ke c1 atau c2 ya kisah untuk jadi ya untuk secara satu jadi main di petnya dengan rosaria kisah dan kita lihat di itu ya keren telnya ya kisah dong Allah normal atau biasa banyakkan karakter-karakter ya pastinya itu ya ada yang lebih spesial ya untuk jadi mental skillnya yaitu selesai bergerak dengan cepat menuncul di belakang musuh lalu menusuk Karin teman-teman dengan polon mengakibatkan pria kebek lain ini tidak cepat gunakan untuk bergerak ke belakang musuh yang berbubuh lebih besar ini lebih ke ngedas ya atau lebih ke blingnya kisah itu skillnya tapi kelemahannya kalau menemukan musuh yang lebih besar itu ya berbesar ke belakang jantung status skillnya sepertinya gesia untuk dmx skill 58% plus tiga 136% dan kodenya selanjutnya yaitu doakan rosaria setelah mengayunkan senjata untuk menepas musuh di sekitar dia akan melancarkan ice-lens yang mengantem tanah kedua aksi itu aksi tersebut mengakibatkan kaya damage saat kalian ini aktif ice-lens akan mengeluarkan hewat dingin secara berkala mengakibatkan yang kaya damage pada musuh skitar kau pikir-pikir dari aku lihat tuh ya trailernya dia geser ini kultinya kayak menancap itu ya menancap polernya di bawah tanah ngasuk dia tak skillnya itu dmx skill 104% plus 152% untuk yang level pertama dan demik berkelanjutkan s-line 132% kodenya itu dipasihnya durasinya 8 detik kulturnya 15 detik konsumsi energi 60% eh 602 oke untuk pasif-pasif lainnya yaitu yang kedua yaitu regina perneto probationum ya saat rosaria menyerang musuh dari belakang menggunakan rafikim profession akan meningkatkan 12% crit rate rosaria selama 155 detik yang kedua yaitu syaitu syamaritan ya lancarkan rest of termination akan meningkatkan trade-trade seluruh anggota parti di sekitar tidak termasuk rosaria sendiri sebesar 15% dari crit rate rosaria selama 10 detik bonus crit rate yang tidak pada hari kalian ini tidak dapat melebihi lebih 15% ya ini lebih kalau misalnya untuk pasif kedua ini lebih ke support ya bisa tidak untuk proses sendiri nih untuk pasif berikutnya network ya saat malam hari step itu dan kurung 1800 sampai 600 meningkatkan 10% movement speed anggota parti sendiri efek ini tidak aktif tam dalam domain tetros domain atau spiral abis efek ini tidak dapat ditumpuk dengan talent pasif di lain dengan dengan efek yang sama ini karena tentu partinya akan menjadi lari cepat kalau nggak malam hari kalau oke kita akan lihat langsung ya guys yang rosaria ini dia penuh penampakan rosaria kisya dari tampak belakang samping depan ya kalian lihat sendiri guys ya saya lihat proper apa itu progresi itu itu ya badannya Wow ini mesin sekali karakter-karakter gensip yang dewasa itu ya seginilah tuh tentu karakternya ini bisa oke 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 dari sampingnya bawahnya dari kakinya itu kayak wanita banget ya kisya ini dari itu yang detail dari tampak depannya nih gak kebanyakan semua kebanyakan karakter gensip yang wanita ya kisya itu kulitnya tuh glowing ya Kenapa kok yang rosari kok itu ya kau pucat sendiri ya kisya apa itu kurang makan atau banyakan berkelana di terkespannya sehingga itu kaya kau desain karakter tuh wajahnya kifkan telau pucat tiga ya kita akan coba untuk proses untuk lakon lari-lari ya kisya nengis berjalan ya maksud saya nih belakangnya kena ini terlalu seksis sekali nih guys ya Wow ini dia dari belakangnya ini nih Iya untuk perfect sekali kisya 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 kalau dilihat dari penampilan ketika jalan tuh ini sangat amazing sekalinya kisya dari samping belakang enak dipandang nih dan mode berjalannya ya ini kayak model 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 wanita ya model wanita lah Oh you touch my calala my ding ding dong nyakit ya lalu ya lu dari samping belakang ya untuk samping ini wow ya segitulah guys jangan anggap ini lebih lebih ke negatif ya oke sambil yang positif aja kisya ya ini ya penampilan dari rosaria kisya dari cara berjalannya tuh berjalannya atau larinya ya seperti ini ya penampakan dari rosaria kisya dan juga gue akan mencoba untuk jarak berlarinya rosaria kisya kita kelihatan kita akan dengarkan suaranya kisya kisya suara si rosar ketika memancat ya bisa apakah sesuai berbahaya Lisa atau kita ya bisa ya Sampai jumpa. Kita akan ulangi lagi guys ya untuk mancara mancet dan suara ketika mancet ya. Sampai jumpa. 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 segera teator atau dua set itu ya gejah masih saya dua segera teator dan 212 stand jivalry itu lebih ya bolehlah atau bisa bugam dua set bisa Strayer atau dua set sing 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 skillnya sudah kalian lihat dan ini ada ultimate nya kira-kira atau metal bersih agaknya ketika melancapkan apa itu ya melancarkan polarn polarn di tanah ya kan akan atau ya mengeluarkan nampengnya bosan es ya sepertinya mengembusan es ya nah sekiranya gitu ya gc untuk percobaan karakter ya gc untuk next video gue akan menampilkan buat rosaria dari berapa bud yang gua akan rekomendasikan ya guys ya inilah unboxing rosakria untuk video kali ini scan dulu untuk video ini jangan lupa like comment dan subscribe channel gue agar gue bisa bersama untuk membuat konten-konten menarik lainnya ya bisa scan dulu untuk video ini sampai jumpa dan bye bye sub indo by broth3rmax